suruh ngicipin tidur disitu manajernya temen temennya temen pantai nguyahan gunung kidul bagus mas rekomendasi pokoknya pantai nguyahan salam kenal dari jatih asil mas jadi ngenap di gunung kidul ya mas iya betul ntar besok siang eh ntar malem mau diculik sama organdam ini lagi pasukan organdam ini ke pantai mana gitu buat bakar-bakar ikan sama siput aduh nanti kalau di hotel jangan lupa live lagi mas pasti gak ada temennya kan benernya pengen nyari temen mas cuman gak lah ada daud halo mas rehan salam kenal oh iya mas mau tanya kalau belum ada pengalaman kerja di PO bus akap apa bisa ya mas kesempatan buat kerja terakhir nyumpir logistik paket biasanya orang-orang itu kalau gak pernah kerja di akap mas nyumpir bis mereka latihannya dari bis pari misalnya biasanya kalau langsung ke akap juga banyak 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 tapi kan oki-okian mas tapi kan oki-okian mas lolos tesnya apa enggak kalau lolos tesnya bisa aja tergantung rekomend pantai pelabuhan ratu sukabumi mas main disini udah pernah gua kesana gue kangennyon kira-kira bawa HR berapa kok bawa HR sih kangennyon ikut bis maju lancar gak vlog barengnya besok dia lagi dateng lagi perjalanan makanya gua bilang besok gua jam 10 siang udah kumpul sama mas didit di garasi maju lancar jam 10-an atau mungkin jam 1-an jadi Kak Garut kemana mas lagi di maju lancar naik bis maju lancar sih perjalanan kesini buang keraguanmu selalu di hatimu begitu banyak kisah yang kita alami kapun praharam menari di mentari mas kata-kata buat temen yang suka nikung dong berterima kasih lah boy dengan bantuan mereka Allah telah menunjukkan pada kalian bahwa pasangan kalian bukan yang terbaik untuk kalian lu kalo ditikung sama orang lu harusnya bersyukur malas baru pacaran lu ditunjukin kelakuan aslinya pasangan lu coba kalo lu udah nikah kayak gimana terus lu bersyukur bersyukur berterima kasih sama temen gua gua kalo pacar gua direbut sama temen gua makasih sama dia makasih ya lu udah ngebantu gua ngeyakinin bahwasanya dia bukan orang yang tepat gua tuh baru namanya cowok gua gentle assalamualaikum mas kalimantan tengah banggalan bun menyadir menyapa siap mas siap masih pake celana pendek mas buat foto celana gua abis mas masya Allah gua tuh kemarin di lombok muter-muter nyari celana kayaknya kagak ada ukuran gua sekalinya ada itu waktu gua di Solo apa dimana itu harganya boy kagak kebeli masuk mas kata-kata ya pastilah maaf mas saya belum pacaran baru PDKT tapi temen saya malah nikung saya ya lu itu terlalu berekspektasi namanya boy orang jadian belum udah ngomong di tikung gimana sih mas boy kangen nyon live ya nonton tiga orang ya wajar lah mas kan levelnya beda sama kita kita kan orang ada nama mas makanya kalo kita belum mati jangan dikubur jangan mas gak live bareng lagi sama Mbak Maria istirahat ya bikin sendiri mas untuk celana dan baju biasanya begitu Mbak Maria itu lagi bucin mas lagi dilamar sama itu amat lagi lamaran dia mau nikah dia makanya gua lagi pengen nyari nih admin benernya satu wanita kemarin udah mulai ada yang daftar sih gua seleksi-seleksi eh lu doain aja ntar nomadik gua makin gede nih gua bakal buka agen-agen di setiap tempat lu gua kasih peluang buat jadi agen nomadik dimanapun lu berada setiap open trip gua lu cari masa komisi 10% keren gak misal open trip nih ke mana 5 juta berarti komisi 500 ribu 2 juta komisi 200 ribu mantep gak gua pengen nyariin kalian sumber pendapatan gua pengen bikin lapangan kerja yang model kayak gitu gue jadi open trip biru yang gua sistem cara kerja akak gue tanpa harus mikir zonasi keren gak? doain aja masih lagi ada di baru di kepala gua mas baru gua konsep belum mati gua ntar pengen buka kalian lapangan pekerjaan caranya kayak gitu loh mungkin ya sebisa ngebantu kalian lah insya Allah haaah gua ntar sakitin iiii cowok sih lemah banget mas mas cowok kok terluka gara-gara wanita gara-gara cinta cah yakin cowok lu coba ngaca lagi kayak gak ada hal lain yang lebih pantas buat nyakitin lu aja wanita kok nyakitin belajar dari sahabat kita biro di Jogja siap kerjasama mas rahmat oh siap registrasi kemana nanti gua konsep dulu mas baru gua konsep di kepala ya kasih gua waktu lah seminggu dua minggu ntar gua mulai eksekusi atau mungkin abis ke Dieng besok abis selesai trip Dieng jadi kalian bisa buka agen nomadik dimana aja kalian ini boy karena kita kan punya trip trip bulanan yang resmi tuh kemana 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 dengan harga yang murah gitu kan gua udah bilang mas kalo gua punya bisnis orientasi gua tuh bukan uang mas dari dulu gua sampe sekarang ketika gua berbisnis orientasi pertama kali gua bukan uang misal gua jaman dulu kerja di bisnis orientasi gua ya ngelayanin pelanggan gua membahagiakan orang membahagiakan konsumen gua membahagiakan karyawan gua rekan-rekan kerja gua begitu juga di nomadikin gua gua pengen bikin seneng orang-orang yang pengen healing dengan harga yang terjangkau sekaligus gua pengen juga bisa bantu kalian nih yang padat tiap hari nyari kerjaan lowongan kerja gimana caranya supaya langkah kecil gua ini bisa bermanfaat buat kalian iya ya mas kalo di Jogja mampir gunung Kidul ke Kali Suci rafting saya tunggu nih emang ada rafting di gunung Kidul mas? Kali Suci ada sama Serayu seremanan mas? serayu sama ulang paham seraman mana sama Serayu gua kalo gak ekstrim kurang mas gua udah biasa yang rafting terjun dari air terjun 10 meter gitu udah biasa soalnya mas binong karawaci hadir mas trip bandungan pengalengan mas masih setia menunggu info nih bandung pengalengan bandung ada mas nanti nanti kayaknya lagi di mobil lah emang apa nanti dari sekadunya bisa jadi? bisa bisa makanya kasih gua waktu 2 minggu 3 minggu lama-lamanya sebulan lah ya akan gua konsep gua konsep dengan baik dulu ekstrim naiknya mas cek nih mas akunnya ya saya pegang kari Suci kari Suci cave tubing oh oke mas ntar gua cek ya kita barang ikan wanita Terima kasih.